Intro Pemandan landut Iswayu di Marskala pertama TNI Udiargo, Iko Putra SEMM menyebut ketatangan 4 pesawat tembur jenis Suhoi pada Sabtu 26 September. Keempat pesawat Suhoi tiba dalam 2 flight dengan callsign, thunder flight, dan flanker flight. Keempat pesawat tembur kelas berat itu berasal dari skater 211 Wing Udara 5 Landut Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan. Thunder flight terdiri dari 2 pesawat yakni Su-30MK2 TS-3009 yang dibiloti oleh ledgal penerbang Igusti Ngurah Surga Laksana dengan ledgal penerbang Ahmad Vinandika dan Su-30MK2 TS-3004 yang dipiloti oleh mayor penerbang Setiobudi Bulungan dengan kapten penerbang Nurwahit B. Sementara flanker flight terdiri dari 2 pesawat yakni Su-30MK2 TS-3006 yang dipiloti oleh mayor penerbang Bambang Baskoro Adi dengan ledu penerbang Agit Air Tantia dan Su-30MK2 TS-3005 yang dipiloti oleh kapten penerbang Satria Tikwana Air dengan kapten penerbang Yaniva SKS. Keempat pesawat buatan Rusia ini datang ke landut Iswahyuni Usai melaksanakan misi terbang jelajah dari landut Sultan Hasanuddin. Selain melaksanakan misi latihan terbang jelajah, keempat pesawat Su-30MK2 juga akan melaksanakan latihan puncak Kopsau-2 dengan sandi sikatan daya 2020. Pada latihan jelajah 2020, keempat pesawat Sukhoi dari Skatron Udara-11 akan tergabung dalam satuan pesawat tempur bersama-sama dengan sejumlah pesawat F-16 dari Skatron Udara-3, pesawat Su-27 dan Su-30 dari Skatron Udara-14, pesawat T-501 dari Skatron Udara-15, serta pesawat IMB-314 Super Tukano dari Skatron Udara-21 Landut Abdul Rahman Soleh, Malang, Jawa Timur. Selama latihan, South Passport akan melaksanakan sejumlah operasi udara dengan pangkalan aju di landut Iswahyuni Magetan, Jawa Timur.